Dia itu mau menikahi kamu karena mau punya keturunan. Jadi akhirnya mama saya marah ke saya, saya dipukuli, saya dikejar pake pisau. Mah, kenapa sih Okta? Pokoknya aku gak mau ya dijodohin sama dia. Dia udah punya istri. Tapi dia belum punya anak. Dia itu mau menikahi kamu karena mau punya keturunan. Jadi akhirnya mama saya marah ke saya, saya dipukuli, saya dikejar pake pisau. Dua hari lagi Rivo akan melamar kamu. Ingat ya Okta, jangan coba-coba kamu menolak. Mama mau, pokoknya kamu menikah sama Rivo. Ingat itu. Orang tua mau seperti itu, saya ngikutin gitu. Okta, kamu tuh jangan ngelamun terus. Dimakan supaya sehat. Rivo. Iya, Tanda. Ini loh calon istri kamu, disuruh makan yang banyak. Okta, kau makan nasinya. Kalau nanti kamu sakit. Diajak makan, kita satu keluarga. Nah, secara tradisi, dia udah minta saya sebagai istri gitu loh. Bagus kan? Bagus. Nah, gitu kan tambah cantik. Ini baru istrinya papa. Saya mulai menerima keadaan, saya mulai mengasihi suami saya. Terima kasih ya, Pak. Iya, sama-sama. Dan kemudian lahirlah keempat anak saya tersebut. Sejak kapan papa nyimpen kayak ginian? Sebulan, dua bulan dia balik dari Cina. Loh, mah? Ngapain? Ini papa punya ini. Buat apa? Aduh, mah. Jangan prasangka buruk dulu. Saya buka tasnya, dan disitu saya menemukan yang tidak kami gunakan gitu loh. Sebagai suami istri, kalau kami berhubungan. Papa, jujur aja kalau emang papa selingkuh. Duh, pokoknya mama jangan susun, jangan prasangka buruk, dan aku nggak mau ribut-ribut ya, Maya. Sekarang, aku mau siap-siap mau ketemu sama temen aku, ada janji. Karena memang waktu itu saya belum suka mengubar kemarahan dengan kata-kata, dengan tindakan. Jadi saya cuma diem. Nah, berhubung di rumah itu ada koleksi minuman-minuman ya. Mulailah, saya ambil satu, saya ambil obat-obatan, hampir 50 biji saat telan. Udah marah, marah dengan, oh, kamu udah, udah saya bangun setengah mati mengasih kamu, sudah saya bangun untuk menyayangi kamu, menerima kamu, ini balasan kamu. Karena saya tidak mengenal Tuhan, saya tidak tahu harus bagaimana. Minum sampai benar-benar, saya nggak bisa bangun. Apa yang mama lakuin itu, itu kan bahaya semuanya, ma. Kalau sampai kenapa-kenapa, papa juga ngerepotkan. Saya diem, saya diem, saya diem di situ. dan sama sekali tidak ada kata maaf dari suami saya. Dari situ mulai tindakan-tindakan bodoh, mulai saya ambil. Ema, kamu, kamu ngapain sih kayak gini? Ketika saya pulang dalam kondisi mabuk, dalam kondisi saya baru nilai obat. Udah deh, papa nggak usah ngurusin aku. Papa urus aja diri papa sendiri. Mending papa balik aja sana ke istri papa pertama. Udah kamu kembali, Biarkan saya dengan anak-anak. Saya ada kata gitu, dia nggak mau. Ema, misalnya kamu tahu ya? Hidup kamu tanpa aku, pasti hancur. Malah katanya seperti ini. Kamu akan jadi anjing, kalau kamu tidak bersama saya. Saya jawab, saya pegang bunga di jalan, banyak orang yang akan angkut saya. Hidup aku bakal lebih bagian tanpa apa-apa. Ketika dia nyerang aku, aku nyerang balik. Iya, Okta. Kamu kenapa sama suami kamu? Aku udah nggak kuat lagi tinggal sama Rivo. Aku mau pulang aja ke mana, Do? Yaudah, kalau emang itu keputusan kamu, biar anak-anak mamai yang ngurus. Kamu pulang aja ke mana, Do? Dengan orang tua ambil alih anak-anak saya, otomatis saya semakin liar. Halo, Okta. Gimana kabar mama sama anak-anak? Baik-baik aja kan? Ngapain kamu hubungin aku lagi? Jangan hubungi saya lagi. Kamu jahat, kamu jahat. Itu yang saya ingat. Kamu udah ngancurin hidup aku. Nggak usah hubungin aku lagi. Dari situ, udah nggak, udah nggak di, kita udah memang bener-bener, udah bener-bener, udah nggak ada komunikasi. Nah, di situ kemudian saya kenal seseorang. Saya kenal seseorang, langsung kenal, langsung kami punya kesepakatan untuk tinggal bareng. Jangan berang. Apa nih, Pak? Kamu, ayo, tutup semuanya. Kalau kita apa, Pak? Sudah, ikut kita. Sudah, kamu. Kita digotong, yaudah. Ada itu dilibat, itu BNN yang nangkap. Jadi bener-bener itu penangkapan terbesar di Mnado, kalau nggak salah. Saya cuma dikenakan 3 hari, karena mereka tahu kita cuma pemakai, pulangkan. Tapi dengan rutin harus wajib lapor, gitu loh. Saya masih belum sadar juga, Pak. Masih belum tahu, masih belum ada kepikiran untuk bertobat. Tapi ada satu bapak yang di kantor situ. Coba kamu cari pastor. Kamu butuh teman, deh, kayaknya. Di situ saya langsung, oh iya, iya, pastor, ya. Jadi, Bokta, saya akan bacakan firman Tuhan di ESS 1, ayat 18. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Saya berserah. Saya bilang, Tuhan, saya mohon ampun. Ternyata, pada saat itu saya diperlihatkan. Saya diperlihatkan, iya, kamu berdosa karena gini, kamu. Itu kayak film, Pak. Jadi air mata udah di lantai, dengan tersungkur, itu rasa malu, rasa malu, rasa malu, Tuhan. Ini yang namanya ditelanjangin. Ditelanjangin dengan dosa sendiri, dengan keegoisan sendiri. Di situ saya bilang, Tuhan, saya bertobat. Saya bertobat. Saya bertobat. Tuhan, saya bertobat. Ketika saya masuk pertobatan, hal pertama yang saya lakukan adalah saya minta maaf kepada anak-anak saya. Berkali-kali saya bilang, Mama, minta maaf ya. Udah buat kalian sengsara. Udah buat kalian menderita. Aku minta maaf ke orang tua juga. Saya bilang, mohon diampuni. Saya minta ampun. Saya sudah bersalah selama ini. Apapun masalah Anda, dari kejadian saya, saya ingin semua ketika ada masalah, jangan cari pertolongan kepada dunia. Tapi berserah cari Tuhan, cari Tuhan, dan cari Tuhan, dan cari Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil. Ketika kita benar-benar mencari Tuhan, dan mencari Tuhan, ada jalan keluar yang indah, yang Tuhan tentukan. Yang selalu menjadi kekuatan saya saat ini, adalah jagalah hati, dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa di video selanjutnya.